Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Pertama-tama disini Saya menggunakan 2 butir telur ya Kemudian jangan lupa tambahkan kaldu ayam Sekitar setengah sendok teh Kita kocok lepas Pastikan kuning putih dan juga kaldu ayam Tercampur rata ya teman-teman Oke jika sudah seperti ini Kita sisihkan kemudian kita sediakan Talenan Nah untuk bumbu pertama disini Saya menggunakan 4-5 siung bawang merah Ini bawang merah kita iris tipis-tipis Atau kita potong kecil-kecil ya Kemudian saya juga menggunakan 4 siung bawang putih sama Kita iris tipis seperti bawang merah Selanjutnya disini saya menggunakan Daun bawang sebanyak 2 helai atau 2 lembar Nah ini kita gunakan Bagian pangkal yang warna putih Dan juga daunnya yang berwarna hijau ya teman-teman Nah untuk daun bawangnya ini Kita akan potong agak besar ya Agar nanti lebih kelihatan Jadi kita potong serung memanjang Nah seperti ini ya Jadi untuk bumbunya ini Sengaja kita iris Atau kita potong besar-besar Agar nanti ketika dimasak Lebih tampak dominan Oke selanjutnya Kita juga gunakan cabai rawit Sama untuk cabai rawit ini Kita potong serung memanjang Disini saya gunakan sekitar 10-15 buah cabai rawit Jadi nanti ini tuh pedas banget teman-teman Tapi kalau misalnya kamu gak tahan pedas Kamu bisa bergantinya dengan cabai merah besar Atau cabai merah keriting Sekarang kita akan lanjut memasak Gunakan minyak goreng secukupnya Kemudian biarkan sampai panas Kalau udah panas Langsung kita masukin Irisan atau potongan Bawang putih dan bawang merah ya Nah ini kita tumis dahulu Bawang putih dan bawang merahnya Sampai layu Dan aromanya tercium harum Oke selanjutnya Kita masukkan Potongan cabai rawit Nah ini tuh lumayan banyak Untuk cabai rawitnya Tapi ingat Kalau kamu gak tahan pedas Atau anak-anak mau makan di rumah Diganti cabai merah keriting ya Atau cabai merah besar Nah kalau cabai rawit dan juga bawangnya Udah layu Dan udah harum Kita langsung masukin tadi Kocokan telur Nah ini kita simpan dulu di samping Sambil kita aduk-aduk Kalau misal nanti Udah mulai agak padat telurnya Boleh kita satukan Dengan bawang dan juga cabai Nah selanjutnya Baru kita masukkan Irisan daun bawang Nah ini sebentar aja Kita mau masaknya Barulah kemudian Yang terakhir kita masukkan Toge atau kecamba Nah disini untuk toge atau kecamba Saya gunakan kurang lebih 200-300 gram ya teman-teman Kemudian boleh kita balik Agar bagian bawahnya merata Dan juga atas Selanjutnya disini kita tambahkan Garam atau penyedap rasa Ini sesuai selera ya Saya tambahkan kurang lebih Gak sampai 1 sedok teh Kemudian kita bisa tambahkan MSG atau kaldu ayam Untuk cita rasa intinya Nanti kamu sesuaikan dengan Stok yang biasa kamu gunain di rumah ya Nah kita aduk rata Kemudian kita rasa Kalau rasanya udah pes Dan udah enak Boleh kita matikan Api kompor Dan kita salin ke dalam Piring sajian Ini dia Cah toge Ini enak banget Cah toge telur ya teman-teman Dimakan pakai nasi hangat Masya Allah Gak perlu lauk lain lagi Assalamualaikum teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Nah untuk kangkungnya Saya gunakan 400 gram Ini udah kita cuci bersih Dan udah kita siangi Kemudian saya kasih Setengah sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh kaldu Ataupun MSG ya Serta ini kaldu ayam Setengah sendok teh Oke untuk kangkungnya Kita sisihkan dulu Sekarang kita sediakan Bumbu halusnya Saya gunakan 10 siung bawang merah Ini yang ukuran kecil ya Kalau ukuran besar Kamu cukup gunakan 5 siung aja Ini kita potong-potong Untuk bawang merahnya Kemudian sama Untuk bawang putihnya Kurang lebih 10 siung yang kecil-kecil Kita potong-potong juga Nah ini saya gunakan Cabai merah keriting Sebanyak 3 sampai 5 Lembar atau 5 batang Kalau kamu senang pedas Nanti kamu bisa tambahin cabai rawit ya Tapi ini karena mau dimakan Anak-anak Jadi saya gak gunakan cabai rawit Ini kita potong juga Kecil-kecil Untuk cabai merah keritingnya Kemudian disini Saya juga gunakan 2 buah tomat Ini pilih tomat yang warna merah ya teman-teman Atau yang udah ranum Agar nanti seger Oke untuk bumbunya udah selesai Sekarang kita sediakan Ulekan Kita masukin Untuk bawang putih Bawang merah Dan juga cabai merah keritingnya ya Dan untuk tomatnya Gak perlu kita masukkan ke dalam ulekan Karena nanti tomatnya kita biarkan utuh Sekarang kita tambahkan Setengah sendok teh garam Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur Ataupun MSG ya Nah ini kita ulek Kita halusin semuanya Kalau udah kayak gini udah cukup ya Jadi jangan sampai terlalu halus banget Sekarang kita langsung siap Untuk memasak Saya gunakan minyak goreng Ini gak usah terlalu banyak Kita biarkan dulu sampai panas minyaknya Kalau udah panas kita masukin tadi Bumbu yang udah kita ulek Langsung aja kita tumis Kita tumis sampai aromanya harum Dan nanti tekstur dari bumbunya ini Mulai kering ya teman-teman Nah ini udah mulai kering Kemudian Saya tambahkan udang rebon Atau udang popai Ini enak banget nanti jadinya Nah ini kita aduk Kita tumis juga udangnya Sampai tercampur rata dengan bumbu Bawang dan juga cabainya Nah ini Kita sengaja Gak kasih lagi garam ya teman-teman Atau gak kita kasih bumbu Kemudian kalau udah matang Barulah kita masukin tadi Kangkung Yang udah kita cuci bersih Dan udah kita kasih bumbu juga ya Kemudian Jangan lupa tadi Kita masukin tomat Yang udah kita iris-iris Nah kita simpen aja Di atas kangkung Kemudian barulah kita Bolak-balik ya teman-teman Nah untuk kangkungnya disini Gak saya kasih air Jadi kita bener-bener Mau masaknya tumis kering ya Nah kalau udah matang Langsung aja kita matikan Api kompornya Kemudian akan kita salin Kedalam piring sajian Nah ini dia Tumis cah kangkung Udang rebon Ini tuh tampilannya cantik Aromanya harum banget Untuk rasa jangan ditanya Ini enak ya teman-teman Dimakan pakai nasi hangat Gak perlu lauk lain lagi Nah disini Untuk sawinya Saya menggunakan sawi hijau ya Atau nama lainnya Sawi manis Nah untuk bagian Batangnya Kita masukkan dulu Kedalam Mangkok Kemudian untuk daunnya sama Kita potong agak panjang Kedalam wadah atau dalam mangkok Tapi tempatnya berbeda ya Dengan yang tadi batang Selanjutnya disini Saya menggunakan cabai merah besar Nah untuk cabai merah besarnya ini Kita potong serung memanjang ya Seperti ini Oke cabai merahnya Sudah kita potong semua Selanjutnya kita sediakan Satu mangkok Kecil Nah disini Kita gunakan telur Nah untuk telur ayamnya ini Sebenarnya saya gunakan tiga Tapi disini kita pakai dua dulu ya Yang akan kita kocok Kemudian jangan lupa Tambahkan juga kaldu ayam sekitar Setengah sendok teh Nah ini kita kocok lepas dulu Ini udah selesai Selanjutnya kita sisihkan Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya Saya gunakan ulekan Juga bisa gunakan penumbuk Atau kalau lebih praktis Bisa gunakan blender ya Ataupun chopper Tapi pastikan ketika kamu menghaluskan Menggunakan blender Atau chopper Itu bumbunya jangan sampai terlalu halus ya Nah untuk bumbu pertama Disini saya menggunakan bawang merah Sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 siung ya teman-teman Yang ukuran besar Ini bawang merahnya Sengaja saya potong kecil-kecil dulu Agar nanti mudah untuk proses pengulukannya Selanjutnya disini Saya juga menggunakan bawang putih Sama kurang lebih 5 sampai 6 siung Ini juga kita potong kecil-kecil ya Oke ini udah selesai Kemudian disini saya tambahkan lada Ini untuk lada kamu bisa tambahkan Kurang lebih setengah sendok teh Atau juga satu sendok teh ya Jadi untuk bumbu uleknya ini Bener-bener simple Hanya tiga bahan Nah ini kita ulek dulu Kemudian jika udah seperti ini Udah cukup ya teman-teman Jadi jangan sampai terlalu halus Biarkan masih kayak ada lembaran-lembaran Bawangnya ya Nah selanjutnya kita akan mulai memasak Gunakan wajan atau kuali yang agak besar ya teman-teman Kemudian tambahkan minyak goreng Agak banyak Biarkan sampai minyak gorengnya panas Kalau udah mulai panas minyak gorengnya Pertama-tama kita masukkan dulu tadi Dua butir telur ayam yang sudah kita kocok Kemudian kita masak seperti ini ya Jadi kita bentuk seperti telur olat-arik Seperti ini Selanjutnya kita akan memasukkan tadi Bumbu ulek Nah kalau misalnya udah harum seperti ini Dan udah mulai matang Bumbu uleknya Selanjutnya kita akan Masukkan Cabai merah besar Kemudian Kita tumis bersama dengan telur dan juga bawang Oke Selanjutnya disini Kalau misalnya udah Matang semuanya Kita akan masukkan batang dari sawi Jadi karena batangnya ini teksturnya lebih keras Kita masukkan terlebih dahulu ya Ini masih kering banget Selanjutnya Saya akan menambahkan air Ini kurang lebih 50-70 ml ya Nah kita aduk lagi Sampai semua batangnya terkena dengan kuah Selanjutnya agar makin lezat Disini kita tambahkan Saus teriyaki Kalau misalnya kamu gak punya Stok saus teriyaki Kamu bisa menggantinya dengan Stok saus tiram ya Saya tambahkan Sebanyak 2 sendok makan Kemudian Saya juga menambahkan Saus cabai Nah ini sama Saya juga gunakan Sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman Agar nanti makin lezat Dan warnanya jadi makin tampil cantik Nah ini Kita aduk rata dulu Disini untuk penyedap rasa Belum kita tambahkan ya teman-teman Jadi untuk cita rasanya Belum fix ya Nah kalau misalnya Batangnya udah mulai layu Barulah kita masukkan daunnya tadi Nah ini kita aduk rata Pastikan Semua bagian daunnya Tercampur rata Dengan bagian batang Dan juga bumbu telurnya ya teman-teman Kalau misalnya daunnya udah mulai layu Barulah selanjutnya Kita tambahkan Sisa 1 telurnya tadi Jadi disini kita menggunakan 3 ya teman-teman Untuk yang satunya ini Terakhir kita masukkan Kedalam sayur Agar nanti teksturnya tuh lembut Dan enak untuk kita makan Kita akan tambahkan dulu penyedap rasa Boleh gunakan kaldu ayam atau kaldu sapi Sekitar setengah sendok makan Nanti untuk rasanya sesuai selera ya Kalau misalnya senang asin Bisa tambahin lagi Tapi kalau misalnya memang ini udah pas Berarti udah cukup Nah ini udah matang Tinggal kita matikan api kompornya Kemudian langsung aja Kita salin ke dalam Piring sajian Ini dia Olahan sawi dan telur Ini enak banget teman-teman Aromanya harum Tampilannya juga cantik Dimakan pakai nasi hangat aja Ini udah enak banget Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya gunakan Satu ikat bayam Ini sudah kita cuci bersih Dan sudah kita potong-potong ya bayamnya Sekarang kita akan menyiapkan bumbunya Pertama-tama saya menggunakan Tiga siung bawang merah Ini bawang merahnya udah kita cuci bersih Kemudian kita iris-iris tipis ya teman-teman Selanjutnya saya juga menggunakan Tiga siung bawang putih Nah untuk bawang putihnya ini Gak cuma kita iris-iris tipis Tapi juga kita cincang ya Jadi hasilnya nanti kecil-kecil Oke selanjutnya disini saya menggunakan Satu batang wortel Kita gunakan yang ukuran kecil Kemudian kita potong-potong tipis Nah kalau nanti ada bagian ujung yang agak besar Kita belah dua aja Agar nanti bentuknya sama ya Kecil-kecil seperti ini Selanjutnya saya menggunakan Tiga batang daun seledri Atau daun sop Dan terakhir disini saya menggunakan Jagung ya teman-teman Nah ini jagungnya Kita gunakan sepertiga atau setengah buah aja Kita pipil Oke untuk bahan perlengkapnya udah siap Sekarang kita akan lanjut memasak Saya gunakan minyak goreng sedikit aja Kemudian kita biarkan dulu Sampai minyak gorengnya panas ya Nah kalau udah panas Langsung aja kita masukin Bawang putih dan juga bawang merah Kita tumis sampai harum Dan juga layu ya teman-teman Kalau udah layu Langsung kita tambahin air Disini kita bisa tambahkan 500 ml air Kemudian kita Masukkan setengah sendok teh lada bubuk Dan juga satu setengah sendok teh kaldu ayam ya Kita aduk rata Agar kaldunya larut ke dalam air Oke selanjutnya Kita masukin pertama-tama itu Wortel Karena wortel ini dia agak keras Kita biarkan sampai mendidih wortelnya Nah kalau udah mendidih Barulah kita masukin potongan jagung Atau jagung pipil Nah ini kita masak benar-benar sampai mendidih ya Dan kedua bahannya agak lembut Boleh kita rasa Kalau rasa kuahnya udah pas Barulah kita masukin Bayamnya Nah ini bayamnya kita masukin semuanya Kemudian kita masukin sampai layu Nah kalau bayamnya udah layu Barulah kita masukin terakhir adalah Daun seledri atau daun sup ya teman-teman Nah ini sebentar aja kita masaknya Kita matikan api kompor Kemudian kita salin ke dalam mangkuk sajian Ini dia Subayam ini tuh enak banget teman-teman Jadi aroma supnya tuh Kecum banget Kemudian rasanya juga guri Dan ini sangat sehat Buat kalian yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa coba di rumah Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya